Masya Allah, mudah-mudahan terus lancar teh, terus ini majikan terus baik sama teteknya Lagian ini kan orang Indonesia ya, pasti ada makanan Indonesia di sana Iya, kalau makanan Saudi itu jarang Masya Allah, enak ya jadi betah Iya, dia paling beli di restoran, makanan itu kadang sate, kadang itu urap gitu, dia kan suka Oh urap-urap dari sayuran itu? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama Asma, TKW Arab Saudi Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Insya Allah kalian semua, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dimanapun keadaan berada Amin, ya Rabbul Anamin Nah bagi yang sakit, Asma doakan semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Amin, ya Rabbul Anamin Nah sahabat, Asma di video kali ini, ini bertemu sama seorang TKW kerja bulanan Namun seperti biasa, sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya Jangan lupa di subscribe dan like komennya, share ke sosial media yang kalian punya Agar channel Asma TKW Arab Saudi tambah berkembang Nah sahabat ini sekarang, TKW yang kerja bulanan sekarang sudah berada di belakang bersama Asma Nah ini orangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar teh? Baik Dengan namanya siapa? Hayani Ah Hayani, Masya Allah, dari mana tehnya? Sulawesi Dari Sulawesi Masya Allah ya sahabat ya Terus ini TKW kerja bulanan? Bulanan Alhamdulillah Ini dengan gaji? 2.300 2.300 Kerjanya majikan, bagian apa? Rumah itu bereskirasi Cepat Bagian bersih-bersih Ini majikannya orang mana teh? Orang itu orang Saudi Ibunya Bapaknya orang Indo Masya Allah bapaknya orang Indonesia sahabat Ibunya orang Saudi Oh berarti ini hadromi Masya Allah Gimana? Gimana yang kerja dengan majikan ini? Baik Terus ini ijazah tiap bulan atau 2 minggu sekali? Tiap bulan Tiap bulan Berapa hari teh? 2 hari Dua hari Masya Allah Dua hari Masya Allah ya Majikannya baik Gimana tentang gaji? Lancar Lancar Masya Allah Dua hari Masya Allah Mudah-mudahan Teteh selalu sehat Dilancarkan rizkinya Majikan selalu baik Sama Teteh Iya Kok ini Tumpen Ijazahnya siang? Dia kan mau keluar ke laut Ketanya mau rekreasi Seperti itu ya Masya Allah Tetehnya gak dibawa Karena waktunya Mungkin waktunya ijazah ya Jadi berarti Majikan ini baik sahabat Soalnya apa Ini waktunya ijazah aja Dianya gak diundur Disuruh pulang Malah disuruh pulang Siang ya Sebelum dia berangkat Dia disuruh pulang duluan Masya Allah Ini penampungannya Dimana? Dimana ini? Supir mungkin yang tahu? Dimana ini supir? Di Handawiyah Oh di Handawiyah Lupa namanya Iya Terus Teteh ini Udah berapa tahun Di Arab Saudi? Alhamdulillah Udah satu tahun lebih Satu tahun lebih Kerja di majikan? Ini majikan baru Atau majikan sudah lama? Majikan baru 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 berapa bulan? Udah jalan 5 bulan sih Terus tahun Oh Jadi udah tahu Kerjaan di majikan Terus udah tahu Tentang Sifat-sifat majikan ya? Iya udah tahu Iya Alhamdulillah Punya anak berapa Anak majikan nyatanya? Tiga Tiga Masya Allah Tapi udah gede-gede ya? Terakhir umur ini Siapa? Oh Masih kecil Masih umur 4 tahunan Masih umur 4 tahunan 12 tahun lah yang pertama Oh yang pertama 12 tahun Masya Allah Tapi ini Majikan sama Teteh itu Masalah Waktunya gajian Langsung dikasih ya? Iya Langsung dikasih Tanpa diminta Tanpa diminta Langsung dikasih Masya Allah Mungkin majikan sudah Mungkin majikan sudah Sudah ngerti lah Ngerti Terus sudah paham Terus sudah di Mungkin sudah dicatat sama dianya Tanggalnya berapa masuk Mungkin Teteh udah nyampe sana Tanggal berapa Hari apa Mungkin dianya sudah dicatat ya Masya Allah Mudah-mudahan terus lancar deh Terus ini majikan terus baik Sama tetehnya Lagian ini kan Orang Indonesia ya Pasti ada makanan Indonesia Siap disana Iya Kalau makanan Saudi itu jarang Masya Allah Enak ya Jadi betah Iya Dia paling beli di restoran Makanan itu kadang sate Kadang itu urap gitu Dia kan suka Oh urap-urrap dari sayuran itu Masya Allah Teteh Anaknya kan semua suka makanan itu Suka makanan itu Tapi Teteh gak pernah disuruh Bikin masakan Indonesia Seperti apa gitu Gak pernah Pernah sih Cuman saya gak Gak percaya diri aja Yang belum bisa Karena takut Gak sama kayak yang dia beli kan Gak sama yang seperti di matan Takut gak sama kayak di restoran kan Iya Masya Allah Ini sahabat Mbak Teteh ini Masya Allah Orangnya Sudah dipercaya oleh majikan Setiap bulan Dikasihi jasa Dua hari Terus gaji lancar Majikannya orang Indonesia lagi Tapi ini istrinya orang Saudi Teteh Oh jadi hadromi juga Bapaknya Yaman Apa ibunya yang Yaman ini Yang dari majikan Kayaknya ibunya Yaman Terus kak bapaknya yang Ibuan majikan Perempuan Bapaknya Amerika kak ya Oh jadi hadromi Campuran ya Seperti ini Seperti majikan lakinya Bapaknya orang Indonesia Ibunya Saudi Masya Allah Tapi ini sering ke Indonesia Teng majikannya Gak tahu Katanya Sekali Oh pernah safir ya Kalau bapaknya katanya Lima tahun sekali Wow Masya Allah Masih hidup bapaknya Masih hidup Masya Allah Keberapa Iya Masya Allah Mudah-mudahan Teteh sehat terus Selalu dipercaya oleh majikan Setiap bulan Bisa dikasih jasa terus ya Masya Allah Nah ini sahabat Ini Tetehnya sudah cerita Tentang ya Juga majikan Terus majikan baik Gaji lancar Majikannya juga orang Indonesia Terus makanan juga Masakan Masak Indonesia Sahabatnya Sering beli Dianya sering dibeliin sama majikan Ya seperti makanan kayak Urap Ya pokoknya yang Makanan orang Indonesia Ini saya mau nanya Sama Tetehnya lagi ya Gimana Apa namanya Suka-dukanya berada di Majikan ini Atau Yang ada di Arab Saudi Dukanya itu Kalau kita lagi Sakit atau capek gitu Pengen istirahat Belum waktunya Itu saja Pasti dipaksain kerja ya Sukanya Baksain sih Cuman Ya kan gak enak Iya Belum waktunya Iya Gak enak sama majikan ya Mau minta pulang Juga majikan Malu karena sudah baik Ya Yang pastinya Terus Sukanya Suka-dukanya Kalau pas ijasa ini Sudah Sukanya Kalau pas ijasa Terus Kalau diajak keluar main Sama majikan Kadang ke mall Terus Terus Dibawa Selaturah Mika keluarga Ketemu Sesama Orang Indonesia Tentu selama Pembantu Sama-sama Jadi Masya Allah Masya Allah Tabarokallah Sahabat Suka-dukanya Sudah diceritakan Sama Tetehnya Sama teman-teman Yang kerja di Arab Saudi Selalu sehat Dan banyak Amin Rizikinya lancar Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih atas Doanya Teh ya Mudah-mudahan Tetih juga Lancar rizikinya Selalu sehat Dimudahkan Segala urusannya Selalu dipercaya Oleh majikan Amin Nah Sahabat Akhirnya Ini Asma Sama Tete Ya nih Ini ketemunya Disini sahabat Ya Di mobil Karena ini Waktunya Ulang cuti Dari majikan Jadi ini Tiap bulan Dikasih Cuti Selama Dua hari Nanti Habis itu Kembali lagi Kemajikan Ini Alhamdulillah Ya sahabat Punya majikan Baik Punya majikan Gajinya lancar Pokoknya Buat sahabat-sahabatku Semuanya Yang sudah Punya Majikan Baik Sudah Punya Sudah Gajinya Lancar Jangan Ditinggalin Karena sahabat Ya sekarang Ini Kerjaan Sulit Apalagi Jam-jaman Itu sulit Sahabat Karena Sekarang ini Keadaan Di Arab Saudi Sudah mulai Krisis Semuanya Mahal Pokoknya Sahabat-sahabatku Semuanya Semoga Selalu Sehat Selalu Dalam Lindungan Allah Dimanapun Kalian Berada Selalu Diberi Rizki Yang Lancar Dilancarkan Segala Urusannya Dan Bagi Yang Belum Ke Baitullah Mudah-mudahan Dengan Secepatnya Bisa Ke Baitullah Amin Ya Rabbal Alamin Nah Sahabat Ini Karena Sudah Selesai Ngobrol Sama Mbak Yaninya Suka-dukanya Sudah Diceritakan Semua Ini Asma Sudah Selesai Terima Kasih Banyak Buat Sahabat-sahabatku Semua Yang Sudah Menonton Video Asma Sampai Selesai Mudah-mudahan Video-video Asma Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Ya Rabbal Nah Sahabat Sampai Disini Saja Kurang Lebihnya Asma Mohon Maaf Karena Ini Sudah Selesai Ini Dari Hamdenia Ini Perjalanan Dari Hamdenia Dari Hamdenia Asma Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh